Sialum, ada sukacita terpujilah Tuhan Dari pembacaan kita saat ini Kita merenungkan dalam sebuah tema Datanglah kepadanya Datanglah kepadanya Datanglah kepadanya Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Kepada siapakah kita disuruh datang Dan siapakah yang menyuruh kita datang kepadanya Mengapa kita datang kepadanya Bagaimana sikap kita untuk datang kepadanya Apa untungnya kalau kita datang kepadanya Inilah sederetan pertanyaan penting Yang kita renungkan berdasarkan firman Tuhan Yang kita baca saat ini Pertama Kepada siapakah kita disuruh datang Dan siapakah yang menyuruh kita datang kepadanya Tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus itu sendiri Yesus bersabda Marilah kepadaku semua yang leti-lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Matius 11 ayat 28 Dalam situasi apakah Yesus berkata demikian Sungguh memprihatinkan Waktu itu pada umumnya orang tidak mau mendengarkan berita Injil Para pemimpin Baik pemimpin agama Yahudi Seperti orang-orang Parisi Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala Maupun pemimpin masyarakat Atau penguasa Tidak mau bertobat untuk melakukan kebenaran Tuhan Seperti yang diuraikan dalam Matius 11 ayat 2 sampai 30 Yohanes Pembaptis dalam menyatakan kebenaran Malah diringkus ke dalam penjara Dan dari dalam penjara Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus Sehingga dalam kebingungan dan keprihatinannya Ia menyuruh murid-muridnya kepada Yesus untuk bertanya Engkaukah yang akan datang itu Atau haruskah kami menantikan orang lain Mengapa Yohanes Pembaptis berkata demikian Karena kerinduannya Tentang kedatangan Yesus Sang Mesias itu Akan membawa pembaharuan dan pembebasan dari Allah Bagi umatnya Dengan tampilnya Sang Pemimpin yang mulia dan berkuasa Seperti yang Yohanes Pembaptis sendiri Pernah saksikan bahwa Membuka tali kasutnya saja Aku tidak layak Sementara kenyataan saat itu Yohanes Pembaptis masih mendekam di dalam penjara Dan ajaran Yesus pun Mereka tolak Lingkungan masyarakat menolak Bahkan pemimpin-pemimpin agama menolak Sungguh Manusia hidup dalam kekerasan hati Bahkan Yesus katakan Karena Yohanes datang Ia tidak makan Dan tidak minum Dan mereka berkata Ia kerasukan setan Kemudian anak manusia datang Ia makan dan minum Dan mereka berkata Lihatlah Ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungut cukai Dan orang berdosa Jadi Model yang bagaimana lagi Pemberita Injil Yang dapat diterima Oleh orang-orang yang demikian Sungguh Keras hati Dan tidak mau bertobat Makanya Yesus tidak tanggung-tanggung Mengecam beberapa kota Yakni Korasim Betsaida Dan Kapernaum Karena tidak mau bertobat Sekalipun disitu Yesus paling banyak Melakukan mujizat-mujizatnya Matius 11 ayat 20-24 Apakah Tuhan Allah Menutup pintu Kasihnya Kepada semua orang Karena banyaknya orang Yang keras hati Termasuk para pemimpin Yang berkuasa Dan orang-orang yang Menganggap dirinya Bijaksana saat itu Tidak Allah itu adil Penukasi dan penyayang Makanya Yesus Menaikkan Ungkapan syukur Kepada Bapaknya Dalam doa Apa maksud Ungkapan syukur Yesus itu Apakah karena Ketidaktaatan manusia Pada umumnya Bukan Yesus Mengucap syukur Kepada Bapak Atas Kasih dan Kemurahan Serta Anugerah Bapaknya Bahwa sekalipun Kehidupan manusia Pada umumnya Memperlihatkan Ketidaktaatan Karena Mengandalkan Kemampuan Dan hikmatnya Hikmat duniawi itu Namun Sang Bapak Tetap Mengasihi mereka Yang dianggap Orang-orang Kecil Orang yang rendah Dalam pandangan Manusia Siapa 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 Termasuk Murid-murid Yesus Yang dipandang Oleh Orang-orang Yang menganggap Dirinya Pandai Dan bijaksana Secara Ukuran Pandangan Dunia Pada waktu itu Murid-murid Yesus itu Bukan dari Kaum Terpelajar Misalnya Dari Nelayan-nelayan Para penjala ikan Tetapi Yesus Mau memilih Dan Memakai Mereka Untuk Melakukan Perbuatan-perbuatan Besar Dari Allah Bahkan Dalam Lukas Pasal Sepuluh Ayat Tujuh Belas Sampai Dua Empat Ketika Yesus Mengutus Tujuh Puluh Murid Mereka Kembali Melaporkan Bahwa Setan-setan Pun Taklu Kepada Mereka Demi Nama Yesus 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 Pun Mengakui Dan Melihat Bahwa Iblis Jatuh Seperti Kilat Dari Langit Karena Yesus Memberikan Kuasa Kepada Murid-muridnya Bahkan Menginja Ular Dan Kalajengking Sekalipun Itulah Yang Disyukuri Yesus Karena Semuanya Itu Allah Sembunyikan Bagi Orang Bijak Dan Pandai Secara Dunia Tetapi Allah Menyatakannya Kepada Orang Kecil Supaya Nyata Bahwa Murni Hanya Oleh Kasih Karunia Allah Di Dalam Yesus Kristus Ada Pengharapan Dan Keselamatan Perbuatan Perbuatan Yang Luar Biasa Itu Tidak Dinyatakan Kepada Orang Orang Yang Menganggap Dirinya Pandai Bijaksana Dan Berhikmat Secara Duniawi Karena Tuhan Tahu Kalau itu Yang Dinyatakan Kepada Mereka Mereka Bisa Tepuk Dada Menganggap Bahwa Karena Kemampuannya Sehingga Melakukan Mujisat Mujisat Yang Luar Biasa Tetapi Perbuatan Perbuatan Yang Sungguh Besar Itu Dinyatakan Allah Kepada Orang Orang Kecil Yang Sungguh Sungguh Hanya Mengandalkan Tuhan Itu Poin Pertama Yang Kedua Mengapa Kita Datang Kepada Yesus Karena Kasih Allah Di Dalam Yesus Kita Memperoleh Anugerah Keselamatan Berdasarkan Iman Bukan Dengan Datang Kepada Batu Yang Besar Bukan Kepada Pohon Yang Besar Bukan Kepada Gunung Yang Tinggi Bukan Dengan Ketaatan Melakukan Seluruh Hukum Taurat Dan Tidak Ada Yang Sanggup Bukan Juga Dengan Beramal Sebanyak Banyaknya Kepada Sesama Manusia Melainkan Dengan Iman Kepada Yesus Kristus Tuhan Hanya Di Dalam Yesus Kristus Kita Dapat Mengenal Allah Dengan Benar Dan Hubungan Kita Dengan Dia Dipulihkan Kembali Yesus Menegaskan Semua Telah Diserahkan Kepadaku Oleh Bapaku Dan Tidak Seorang Pun Mengenal Anak Selain Bapak Dan Tidak Seorang Pun Mengenal Bapak Selain Anak Dan Orang Yang Kepadanya Anak Itu Berkenan Menyatakannya Matius 11 Ayat 27 Jadi Atas Perkenanan Yesus Lah Sebagai Anak Bapak Kita Mengenal Allah Dengan Benar Percaya Dan Menyebab Dia Dalam Hidup Kita Bukan Kemampuan Kita Untuk Mau Mengejar Mencari Dan Mendapatkan Allah Kita Tidak Sanggup Makanya Seorang Teolog Besar Bernama Karel Bart Sungguh Sungguh Menekankan Bahwa Kekristianan Kita Berbeda Dengan Keyakinan Lain Paham Yang Kita Akui Dan Sungguh Sungguh Berdasarkan Pirman Tuhan Allah Yang Mencari Allah Yang Merindukan Kita Allah Yang Berinisiatif Untuk Menyelamatkan Kita Dia Yang Menganugrahkan Keselamatan Itu Kepada Kita Kita Manusia Hanyalah Meresponinya Menyambutnya Dengan Ucapan Syukur Di Dalam Iman Kepada Yesus Kristus Karena Itu Kita Hanya Mampu Mengenal Dia Dengan Benar Melalui Yesus Kristus Allah Sendiri Yang Memperkenalkan Dirinya Kepada Kita Melalui Putranya Yang Tunggal Dengan Mengenal Allah Secara Benar Itu Maka Kita Pun Menyadari Diri Kita Sebagai Manusia Yang Berdosa Tak Berdaya Leti Lesu Dan Berbeban Berat Sehingga Sungguh Bersyukur Menerima Undangan Yesus Untuk Datang Kepadanya Memperoleh Kelegaan Dan Sukacita Abadi Kata Yesus Marilah Kepadaku Semua Yang Leti Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberi Kelegaan Kepadaku Itu Yang Kedua Yang Ketiga Bagaimana Sikap Kita Untuk Datang Kepada Yesus Ingatlah Sabda Kristus Dalam Matius 11 Ayat 29 Menegaskan Pikul Lakuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Padaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Jadi Selaku Pengikut Yesus Dibutuhkan Kesiapan Kita Memikul Kuk Tanggungjawab Menjadi Saksi Kristus Dalam Seluruh Hidup Kita Dengan Meneladani Sikap Yesus Yang Lemah Lembut Dan Rendah Hati Tidak Ada Sesuatu Yang Kita Mau Banggakan Dan Sombongkan Pada Diri Kita Kelema Lembutan Dan Keredahan Hati Seperti Yang Yesus Teladankan Adalah Modal Yang Besar Dalam Melakukan Pekabaran Injil Dalam Seluruh Kehidupan Kita Biarlah Seluruh Eksistensi Kehidupan Kita Menjadi Alat Pemberitaan Injil Menyaksikan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Itu Tanggungjawab Yang Harus Kita Empat Itulah Kuk Yang Dipasang Oleh Yesus Di Atas Bahu Kita Semua Tanggungjawab Tua Muda Dan Anak Anak Kita Menjadi Pengikut Yesus Yang Setia Untuk Menyaksikan Injil Yesus Kristus Dalam Seluruh Hidup Kita Baik Suka Maupun Duka Dimanapun Kita Berada Jangan 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 Katakan Wah Situasinya Tidak Memungkinkan Ini Biarlah Saya Diam Karena Saya Di Tengah Tengah Orang Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Warna Citra Kita Keberadaan Kita Selaku Orang Kristen Harus Memancarkan Cahaya Kristus Sebagai Anak Tuhan Sebagai Pengikut Yesus Yang Setia Nampakkan La Kasih Yang Tulus Dan Murni Kiranya Lewat Perbuatan Kasih Cahaya Haya Kristus Terpancar Kepada Orang Lain Dan Orang Lain Melihat Bahwa Sungguh Luar Biasa Kasih Yesus Itu Pada Orang Orang Percaya Yang Keempat Dan Terakhir Apa Untungnya Kalau kita Datang Kepada Yesus Sesungguhnya Di Dalam Dunia Ini Pada Umumnya Manusia Suka Mencari Untung Manusia Mau Melakukan Ini Dan Itu Kalau Ada Untung Mau Mendukung Ini Atau Itu Kalau Ada Untung Apakah Kita Mau Membantu Dan Menolong Sesama Kalau Ada Untungnya Tidak Kita Mengasihi Membantu Dan Menolong Sesama Karena Tuhan Terlebih Dahulu Mengasihi Kita Demikian Juga Keuntungan Kita Datang Kepada Yesus Karena Dia Telah Berkorban Untuk Menebus Dosa Kita Dan Menyelamatkan Kita Sehingga Kedatangan Kita Kepada Kristus Dalam Mensyukuri Kebaikannya Dan Menyerahkan Seluruh Keberadaan Kita Seluruh Beban Pergumulan Hidup Kita Akan Mendatangkan Kelegaan Dan Ketenangan Bahkan Jaminan Pengharapan Hidup Kekal Karena Itu Saudara-saudara Jangan Pernah Ragu Akan Kasih Karunia Allah Di Dalam Yesus Kristus Akan Kebaikan Tuhan Dalam Kristus Yesus Mari Datanglah Kepadanya Bawalah Segala Pergumulan Kehidupanmu Bawalah Segala Keberadaanmu Kepadanya Baik Dalam Untung Atau Malang Dalam Suka Maupun Duka Dalam Sehat Maupun Sakit Datanglah Kepada Kristus Dialah Curu Selamat Kita Dialah Penolong Kita Yang Sejati Roh Kudus Kiranya Menyertai Dan Menguatkan Kita Menjadi Pengikutnya Yang Setia Dalam Sepanjang Kehidupan Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Jauan